Ya seharusnya tidak boleh terjadi Tambahan waktu ini sangat konyol Bahkan diketahui bahwa pertanjangan waktu ini hanya ada dua dalam sejarah Yaitu di Piala Dunia dan juga di SEA Games kali ini Diketahui level internasional dan juga tidak ada momen-momen di mana kedua tim mengulur-ulur waktu Tentu ini adalah hal yang sangat diragukan Bagaimana Pani tiap pertandingan memihak salah satu tim Ya sepertinya pelatih dan juga manajemen ofisial Indonesia sadar bahwa ini ada yang jagal Ya semenjak prata marhan ditarik keluar dan memang di kartu merah itu menjadi hal yang sangat merugikan Memang tidak seharusnya wasit memberikan kartu merah lantaran pelanggaran prata marhan sangat 50-50 Oleh sebab itu dari awal pun memang pelatih dan juga Ofisial Indonesia sangat mencurigai adanya kejanggalan ini Ya ini seperti kena karma Bagaimana tidak sudah kalah ternyata Vietnam harus tertimpa musibah dan juga harus dikalahkan oleh Indonesia Dengan tambahan waktu 8 menit ternyata membuat Indonesia tidak gentar untuk bisa mengalahkan tim Nguyen tersebut Ya beberapa pemain Vietnam pun seolah dirinya bangga karena bisa menerobos gempuran-gempuran dari pemain-pemain Indonesia Dan juga back-back of tim Nguyen Indonesia Namun sepertinya dengan 10 pemain Indonesia tidak tinggal diam Ini yang membuat sebenarnya Indonesia saat ini semakin diunggulkan di SEA Games kali ini Apalagi Indonesia memang tergabung di grup yang sangat lemah Oleh sebab itu wajar saja jika Indonesia saat ini menjadi bagian penting di level Asia Tenggara Walaupun tambahan 8 menit ini pun bisa dimaksimalkan Bahkan gol dari Taufani memang sangat mengejutkan pecinta sepak bola nasional Lantas bagaimana menurut kalian tentang permainan tim Nguyen Indonesia kali ini Apakah kalian yakin di final nanti Indonesia berhasil Indonesia berhasil membawa pulang Trophy SEA Games Silahkan kalian tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton